Pemerintah Kota Semarang meminta semua pihak serius dalam menangani praktik judi online Yang Kian Marak upaya penanganan kasus perjudian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan cara mengingatkan para ASN untuk tak terlibat dalam praktik judi. Pemerintah Kota Semarang meminta semua pihak serius dalam menangani praktik judi online Yang Kian Marak. Wali Kota Semarang Heverita Gunar Yantirahayu menegaskan komitmennya untuk terlibat dalam pemberantasan judi, baik online maupun offline sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Upaya penanganan kasus perjudian juga telah dilakukan termasuk di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang dengan mengingatkan para aparatur sipil negara untuk tidak terlibat dalam praktik judi. Sangsi tegas juga akan diberlakukan, manakala ada temuan ASN yang ikut terlibat dalam praktik perjudian. Mungkin ini baru pertama di Indonesia kolaborasi kejaksaan dan pemerintah daerah untuk mengawali bagaimana kita memberantas judi online. Mulai dari Pempot, Kepala OPD, Kabak, bahkan Lurah dan Camat. Ini yang kami lakukan agar mereka juga memahami dan bisa melihat, mendeteksi wilayah-wilayah. Nah, karena kan tadi sudah ada di beberapa titik ini sudah terdeteksi di daerah Tembalang. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Agung Mardi Wibowo memastikan komitmennya untuk menangani kasus perjudian secara profesional. Kejaksaan Negeri Kota Semarang juga mengaku tak segan-segan memutuskan hukuman maksimal kepada pelaku perjudian termasuk yang melibatkan aparatur sipil negara. Tentunya judi online itu kan melanggar tindak pidana juga. Yang teman-teman kemarin juga sudah tahu di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ada pelimpahan dari pihak bareks krim tahap 2 untuk disidangkan di pengadilan Negeri Kota Semarang. Jadi, stressing-nya adalah judi online itu, apalagi ASN, kita sebagai ASN dilarang untuk melakukan tindak pidana perjudian. Kuali Kota Semarang juga meminta kepada jajarannya, termasuk lurah dan camat, untuk melakukan deteksi dini dan sosialisasi dampak buruk judi online di masyarakat. Danang Prakosa, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.